Banyak orang memberi dan tidak menuhai cinta. Kenapa? Karena memberinya tidak ada unsur kebaikan. Oh, aneh. Maksudnya memberi tidak ada unsur kebaikan. Ya, memberinya supaya dihormati, memberinya supaya dipuji. Jadi ketika memberi, maka sebenarnya motivasinya, fokusnya masih untuk diri sendiri. Ini artinya memberi tidak dengan kebaikan. Kebaikan dalam memberi, menimbulkan cinta. Nah, hari-hari ini ada orang yang meneliti mengapa wanita jatuh cinta. Tentu banyak alasan. Wah, dia ganteng, dia kaya, dia cakep, dia pintar. Tapi ternyata dia baik. Nah, itu ranking yang cukup tinggi. Dia baik. Kenapa? Karena ketika ada cinta, orang memberi dalam kebaikan. Atau ketika orang memberi dengan kebaikan. Kebaikan dengan memberi, maka menimbulkan cinta.